Halo, halo, halo sahabat Proroki yang kami cintai. Semoga selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Jumpa lagi bersama Proroki News hari ini. Proroki News merupakan sebuah program dari channel Proroki yang membahas berita-berita sepak bola terbaru seputar Liga Inggris dan kompetisi Eropa. Apabila kalian suka terhadap berita-berita bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan inilah berita hari ini. Arsenal meraih poin penuh dalam derby London kontra West Ham United. Gol Gabriel Martinelli dan Emil Smith-Rowe memenangkan The Gunners 2-0. Arsenal menjamu West Ham United di Emirates Stadium, Kamis 16 Desember 2021, dini hari waktu Indonesia Barat, dalam lanjutan Liga Inggris. Tuan rumah tampil agresif untuk menekan tamunya sejak pertandingan dimulai. Pertandingan sebenarnya berjalan sengit. Di babak pertama, laga harus berakhir tanpa gol meski Arsenal tampil dominan. Peluang emas di 45 menit pertama didapat Martinelli ketika gagal menyambar bola muntah di depan mulut gawang. Semangat pantang menyerah Martinelli akhirnya membuahkan hasil. Setelah dua kali dia gagal memanfaatkan peluang emas, kini dia membayar kegagalannya di menit 48 babak kedua setelah sukses memaksimalkan umpan terobosan Alexandre Lacacete sebelum memperdaya keeper Lukas Fabianski. Peluang memperbesar keunggulan terbuka lebar setelah Arsenal mendapat penalti di menit 66 setelah Lacacete dijatuhkan oleh Kouval di dalam kotak terlarang. Insiden itu juga berbuah kartu kuning kedua buat Kouval. Sialnya Lacacete gagal mengkonversi tendangan penalti lantaran arah sepakannya bisa ditebak dan dimentahkan oleh Fabianski. Kegagalan penalti dari Lacacete ini juga harus menjadi catatan khusus bagi Arteta. Karena Arsenal selalu gagal mengeksekusi penalti di tiga pertandingan berturut-turut. Di lain pihak, kartu merah Vladimir Kouval di menit ke-67 membuat Arsenal lebih nyaman mengontrol pertandingan. Emil Smithrow lantas menggandakan skor di menit ke-87 sekaligus memastikan timnya masuk ke-4 besar. Arsenal yang tampil dominan melepaskan total 21 tembakan dengan 8 di antaranya on target. Sedang West Ham dibatasi punya tujuh percobaan dengan satu peluang mengarah ke gawang. Kesabaran dan ketenangan menghadapi solidnya pertahanan West Ham menjadi kunci kemenangan Merriam London pada derby kali ini. Mereka tahu harus jeli memanfaatkan kesempatan yang hadir. Pada pertandingan ini Lacacete dinyatakan sebagai man of the match. Meskipun dia gagal mengeksekusi penalti, namun pergerakannya yang dinamis membuat pertahanan West Ham bingung. Bahkan semua serangan Arsenal sebagian besar dimulai dari Lacacete. Kemenangan atas West Ham menandakan bahwa Arsenal mulai belajar dari kesalahannya. Di pertandingan sebelumnya, setiap sudah unggul, Arsenal selalu menurunkan tempo serangan dan lebih berfokus bertahan. Akibatnya, mereka sering terkena comeback. Tetapi pada pertandingan ini, Arsenal tidak menurunkan temponya yang membuatnya bisa memperbesar keunggulan melalui Smith Rowe. Penampilan dominan atas West Ham turut menegaskan Arsenal dalam jalur yang bagus khususnya di kandang. Anak-anak asu Arteta belum lagi menelan kekalahan sejak takluk di partai kandang pertama Premier League musim ini dari Chelsea. Hal ini juga masih menandakan bahwa Stadium Emirates masih angker bagi lawan Arsenal. Setelah pertandingan, Arteta menyatakan puas dengan performa timnya. Sangat puas dengan performa, kualitasnya, energi, gairah, dan kerumunan supporternya. Kami punya sejumlah momen yang sangat bagus. Ini tim yang sangat sulit dihadapi, punya banyak solusi, dan sebuah ancaman dengan banyak cara. Ungkap Arteta kepada BT Sport dikutip BBC. Saya rasa kami mengontrol mereka dengan cukup baik, jadi kredit untuk anak-anak. Gol pertama bagus, itulah yang bisa dilakukan Gabriel. Dia selalu merupakan sebuah ancaman dan tempo seperti ini sangat bagus untuk dimanfaatkannya. Gol kedua itu bagus dalam hal serangan balik. Sayangnya, kami membuat penalti karena itu seharusnya bisa memberikan kami lebih banyak waktu untuk relax. Karena Anda tak bisa melakukannya melawan tim ini dengan skor 1-0. Mereka bisa bikin gol di aksi apapun. Ini jelas, laga besar buat kami untuk punya kapasitas melewati mereka dan naik ke posisi 4. Ini adalah pernyataan, kami sudah cukup tangguh di kandang sebelumnya. Jadi perlu menunjukkan performa bagus, melewati bagus, dan rasanya kami melakukan itu. Sambung pria Spanyol tersebut. Berkat kemenangan ini, Arsenal sementara naik ke posisi 4 kelas men Liga Inggris dengan 29 poin dari 17 laga. Mereka melewati West Ham dengan 1 poin. Dan masih beresiko di salib Manchester United yang belum memainkan laga ke-17. Sahabat Proroki, itu tadi berita hari ini. Untuk kalian yang ingin memberikan kritik maupun saran, bisa langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa besok!